Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to this video before we continue make sure you already filled in the attendance list sebelum kita lanjutkan pastikan kamu sudah mengisi daftar hadir terlebih dahulu and don't forget to hit the like and subscribe button to support this youtube channel dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe untuk mendukung youtube channel ini and today's material will be about simple past tense dan materi kita hari ini adalah tentang simple past tense dan semelanjutkan materi minggu sebelumnya and hello this is kumala your beloved english language teacher selamat bergabung lagi di pertemuan ketiga di semester 2 ini ya oke tanpa banyak basa basi kita lanjut aja ke penjelasan dari simple past tense let's start with the explanation oke jadi di minggu sebelumnya sudah ibu jelaskan ya simple past tense itu apa jadi simple past tense adalah bentuk waktu yang digunakan untuk mendeskripsikan kejadian yang terjadi di masa lampau yang sudah selesai dilakukan sebelum masa sekarang nah yang mau ibu tekankan di pertemuan sekarang ini adalah mengenai forms of simple past atau bentuk-bentuk kalimat simple past tense bentuk waktu lampau seperti halnya seperti halnya bentuk waktu yang lain seperti simple present atau simple future itu simple past ini punya tiga bentuk juga yang pertama adalah bentuk afirmatif ya ini bentuk yang pertama afirmatif atau bentuk kalimat positif ya kemudian ada bentuk negatif negative form atau ya bentuk negatif kemudian yang ketiga ada interrogative form atau bentuk kalimat tanya jadi ada tiga ini berdasar sekali ya simple present juga punya tiga bentuk kalimat yaitu positif negatif dan kalimat tanya begitu juga dengan simple future simple past juga seperti itu punya tiga bentuk kalimat yaitu afirmatif negative dan interrogative afirmatif itu kalimat positif interrogative itu kalimat tanya oke kita lanjut yang pertama akan ibu bahas tuh adalah tentang afirmatif form atau bentuk afirmatif bentuk positif nah rumusnya adalah subject ya ini rumusnya ya harus diingat dasarnya rumusnya itu adalah subject tau kan ya subject ya subject itu adalah pelaku di dalam kalimat contohnya kalau dalam mas Indonesia budi makan apel pelakunya adalah si budi kemudian predikat atau kata kerjanya adalah memakan si budi memakan apa yang dimakan nah objeknya apa yaitu si apel seperti itu ya nah dalam bahasa inggris subject itu umumnya ada tujuh ada I ada you ada we they he he she it itu kan ya ada tujuh subject itu kemudian ditambah dengan past verb past verb itu adalah kata kerja lampau bentuk kedua atau verb dua yang kemarin kita pelajari yang ada regular dan irregular jadi ingat lagu korea ya gitu ya ini past verb dimasukkan setelah subject baru kemudian ditambahkan komplement atau pelengkap bisa juga disebut dengan objek isinya boleh noun boleh kata keterangan waktu kata keterangan tempat terserah yang penting bisa membentuk kalimat sempurna lanjut ya oke ini penjelasannya yang lebih rinci affirmative form of simple past atau bentuk afirmatif bentuk positif dari simple past rumusnya adalah subject ya ini subject ditambah past verb atau verb dua lalu ditambah komplement atau pelengkap pelengkap ini yang biasa orang sebut dengan object ya isinya bisa noun atau kata benda kata benda bisa time expression atau keterangan waktu dalam bentuk lampau ya past dan adverb yang lainnya contohnya kata keterangan cara atau kata keterangan tempat dan lain sebagainya ya nah disini jangan lupa juga catatannya adalah rumus di atas berlaku untuk semua subject jadi berbeda dengan simple present jadi simple present itu rumusnya berlaku untuk subject tertentu jadi misalnya are you with they itu mungkin saja rumusnya untuk bentuk positif itu sama tapi nanti kalau subjectnya he she it berbeda lagi seperti itu nah kalau simple past itu sama semuanya berlaku untuk semua subject rumus ini berlaku untuk semua subject jadi mau subjectnya are you with they he she it budi ataupun kucing atau cat rumusnya tetap sama memakai kata kerja bentuk kedua seperti itu ya kemudian rumusnya ini juga berlaku untuk semua kata kerja bentuk lampau mau itu regular ataupun irregular ya seperti itu ingat rumusnya subject dulu atau pelakunya lalu kata kerja bentuk keduanya ini untuk kalimat positif ya nanti kalimat negatif beda lagi rumusnya jadi pelan-pelan kita pelajari jadi setelah kita masukkan subject kita masukkan kata kerja bentuk keduanya lalu kita masukkan objeknya atau complementnya pelengkapnya seperti itu ya kita lanjut nah ini contohnya pertama kita lihat dulu rumusnya yang ibu highlight dengan warna ungu ini adalah subject kemudian yang ibu highlight dengan warna biru itu adalah verb 2 atau kata kerja bentuk lampau kemudian yang ibu highlight dengan warna hijau ini adalah objeknya atau pelengkapnya ya kita lihat contoh yang pertama Michelle 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 ini ibu highlight warna ungu ya dia adalah subject Michelle got up jadi got up ini ibu highlight dengan warna biru artinya dia adalah past verb atau kata kerja lampau kata kerja kedua got up got up ini berasal dari kata dasar get get up apa artinya get up bangun ya Michelle got up at 7 o'clock dia bangun pada jam 7 Michelle bangun jam 7 pada hari Senin yang lalu seperti itu ya jadi 7 o'clock ini adalah complement objeknya berisi adverb atau keterangan waktu ya time expression sorry time expression ya sama sih adverb juga dia masuk di adverb of time atau kata keterangan waktu ya time expression sama dalam bentuk lampau nah mana sih ibu yang menandakan kalau waktunya itu dalam bentuk lampau nih perhatikan last 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 itu adalah kalau secara harfiah artinya adalah terakhir ya tapi disini maksudnya adalah lalu senin lalu last monday artinya senin lalu last year artinya adalah tahun lalu last week minggu lalu gitu ya kemudian kita masuk ke contoh yang kedua we lived in new york two years ago kami tinggal di new york dua tahun yang lalu we ini adalah subjeknya atau pelakunya ya ini kemudian lift itu adalah bentuk kedua kata kerja bentuk kedua bentuk dasarnya apa bu atau verb satunya apa lift ya dia adalah kata kerja beraturan maka dia ditambahkan deh lalu jadinya lift kata dasarnya adalah lift kemudian new york new york ini adalah adverb adverb of place namanya atau kata keterangan tempat kemudian two years ago itu adalah time expression atau bentuk apa ya bentuk waktu keterangan waktu gitu ya pada masa lampau in past mana yang menunjukkan kalau waktunya ini pada masa lampau ini penggunaan ago jadi selain last ada ago ago ini juga menunjukkan bentuk lampau artinya adalah lalu sama kurang lebih dengan last artinya kalau last itu adalah terakhir kalau senin terakhir artinya senin lalu gitu kan minggu terakhir berarti yang minggu lalu jadi beda penggunaannya dengan ago bukan last two years last two years itu sebenarnya bisa dipakai itu artinya dua tahun belakangan gitu ya beda dengan two years ago last two years dan two years ago itu berbeda two years ago berarti dua tahun yang lalu sudah selesai nih dua tahun yang lalunya kamu tinggal di new york nah kalau last two years last two years artinya kamu masih tinggal di new york sampai dua tahun sama dua tahun itu ya makanya kita pakenya ago oke sampai sini paham ya kita lanjut ke contoh ketiga my brother my brother adalah subjectnya about ini adalah membeli bentuk kedua dari membeli kata dasarnya adalah buy b-u-y a new apartment last year saudaraku telah membeli sebuah apartemen baru tahun lalu ya ada penggunaan last itu cukup untuk menunjukkan bahwa kalimat ini kalimat bentuk lampau oke ingat ya meskipun subjectnya itu berbeda-beda mau dia kata ganti bentuk pertama bentuk kedua atau bentuk ketiga dia tidak mempengaruhi verbnya verbnya tetap irregular maupun regular bentuk kedua berbeda dengan simple present nanti ibu tunjukkan maksudnya berbeda itu bagaimana di contoh berikutnya ya nah ini ibu jelaskan disini sekarang lihat ya untuk contoh yang pertama simple bentuk simple presentnya ini simple presentnya bentuk simple presentnya the salesman sells two cars ini bentuk simple presentnya the salesman itu adalah orang orang ketiga tunggal ya kita membicarakan tentang salesman artinya bapak salesman ini adalah orang ketiga tunggal nah kata kerja yang dipakai disini adalah sell sell tapi kalau karena berdasarkan aturan simple present kalau kita pakai subjeknya itu orang ketiga tunggal maka kata kerjanya ditambahkan s jadinya sales itu ya nah ini yang ibu maksud dengan bentuk peraturan dari bentuk aturan dari bentuk afirmatif atau bentuk positif ini jadi kata kerjanya tidak tidak dipengaruhi oleh subjeknya berbeda dengan simple present ini kan dia dipengaruhi oleh subjeknya kalau subjeknya orang pertama orang ketiga tunggal maka dia harus ditambahkan s kalau dia jamak tidak perlu ditambahkan s nah untuk simple past tidak ada hal yang seperti itu ya jadi mau dia mau dia orang orang ketiga tunggal orang ketiga jamak orang kedua jamak orang pertama tunggal dan lain sebagainya kata kerjanya tetap sama dipakai oleh semua subjek itu ya kita lihat simple presentnya the salesman sells to cause nah semisal kita mau ubah menjadi bentuk simple past maka kita tinggal masukkan saja rumusnya subjeknya apa tadi salesman tulis salesman kemudian karena disini sudah diketahui kata kerjanya adalah sell sell ini bentuk kata kerja pertama kita cari kata kerja keduanya sell bentuk keduanya apa sih yaitu sold ya sold the salesman sold kemudian objeknya adalah to car nah untuk kalian boleh menambahkan kata keterangan di belakangnya untuk membedakan antara simple present dan simple past contohnya disini tambahkan yesterday atau kemarin untuk menandakan bahwa kejadian ini sudah selesai di masa lampau ya simple presentnya adalah bapak sales itu menjual dua mobil nah simple pastnya atau bentuk lampau bapak sales itu sudah menjual dua mobil kemarin itu ya tau ya bedanya ya kata dasarnya adalah sell kalau diubah menjadi bentuk kedua adalah sold seperti itu sebenarnya rumusnya kurang lebih saja dengan simple present cuman simple present itu terikat oleh aturan yaitu namanya itu subject verb agreement dimana verbnya itu dipengaruhi oleh subjectnya dan itu tidak berlaku untuk simple past ya sekarang kita lanjut contoh yang kedua ada I ada kalimat yang menggunakan subject I dan ada kalimat yang menggunakan subject she ya tandain tuh untuk yang I kalimatnya menjadi kalimat simple presentnya ya menjadi I go to the supermarket I go to the supermarket kebelit I go to the supermarket ya I go to the supermarket kalau kalimatnya subjectnya kita ubah menjadi she untuk simple present go nya ini karena she ini adalah kata orang ketiga tunggal kita ganti orang ketiga tunggal maka go nya harus ditambahkan s ya jadi goes itu untuk simple presentnya nah sekarang kita coba masukkan menjadi simple past si I dan she ini berubah tidak ya tidak ya karena subject verb agreement itu tidak ada di simple past jadi dia tetap went bentuk kedua dari go adalah went ini adalah bentuk kata kerja tidak beraturan ya kata kerja kedua tidak beraturan dari go menjadi went I went to the supermarket kedua she went to the supermarket sama ya tetap sama sama went meskipun subjectnya berbeda itu ya paham ya kalau sudah paham kita lanjut ke bentuk negatifnya nah bentuk negatifnya ini rumusnya sedikit berbeda kalau di afirmatif atau kalimat positif itu kita pakai verb 2 maka di negatif form ini kita pakai bentuk pertama atau verb 1 tetapi ada tambahan elemen lain yaitu did not jadi setelah subject kita tambahkan did not baru kita tambahkan verb 1 atau base form baru kita tambahkan pelengkap atau komplement kita masuk saja ke penjelasannya ya nah ini jadi setelah subject ingat ya rumusnya aduh ibu salah lagi tulisnya harusnya disini negatif ya oh my god negatif oke seperti itu negatif bukan afirmatif ya maaf itu salah tulis jadi setelah subject kita masukkan did not ingat ya did not baru kita masukkan base form atau verb 1 baru kita masukkan objeknya seperti itu nah rumus di atas berlaku untuk semua subject sama seperti rumus afirmatif berlaku untuk semua subject mau dia i with they he see it body and cat sama mau dia regular maupun irregular verb tidak berubah ya tetap seperti ini rumusnya yang berubah hanya subjectnya saja dan komplementnya mengikuti konteks kalimatnya kemudian kalau di simple apa namanya kalau di simple present bentuk negatif dari simple present itu kan ada do atau dasnya nah di simple pas itu dia menggunakan satu saja yaitu did dia tidak mengikuti karena dia tidak mengikuti subjeknya kan kalau di simple present tergantung subjeknya kalau subjeknya ayu with they dia pakai do kalau he she it budi cat itu dia pakai das ya jangan tanya kenapa karena memang seperti itulah sudah aturannya ya oke kita lanjut tidak seperti do did tidak terikat dengan subjeknya ya sudah tadi ibu jelaskannya kita lanjut ke contohnya langsung masuk ke contohnya saja ada subjek ada did not ada base form ya ada komplement ini sudah ibu warnain sesuai dengan partikelnya atau elemennya ya kita lihat contohnya contoh yang tadi michelle subjeknya adalah michelle did not did not masukkan did not nah ini salah juga lagi oh my god harusnya disini get up ya get dan disini lift disini bye sorry disini ada kesalahan ya ini juga salah ini harusnya negatif maklum ibu ngeditnya buru-buru karena lagi ikut pelatihan jadi tidak teliti ya disini get disini bye ya jadi salahnya disitu ya ibu ya ibu masih pakai verb 2 dimana seharusnya ibu pakai verb 1 oke disini perbedaannya dengan afirmatif adalah kita pakai did not jadi michelle did not get up at 7 o'clock last monday michelle tidak bangun ini artinya tidak ya did not nah did not ini bisa disingkat menjadi didn't sama halnya seperti do ditambah not bisa disingkat jadi don't itu ya oke kita lanjut kemudian contoh yang ke 2 oh sorry tadi yang pertama belum ya michelle did not get up at 7 o'clock last monday michelle tidak bangun jam 7 kemarin senin gitu ya senin lalu kemudian yang kedua we did not leave jadi tidak pakai day in new york 2 years ago kami tidak tinggal di new york 2 tahun yang lalu ya kemudian my brother did not buy a new apartment last year kakakku tidak membeli apartemen baru tahun lalu gitu ya kita lanjut nah ini simple present misalkan disini ibu punya kalimat simple present ibu minta kamu ubah ke dalam simple past tapi bentuknya adalah negatif gitu ya simple presentnya adalah the salasman doesn't ingatnya nih kalau does itu sudah pasti bentuk kalimat present jadi gak usah pusing-pusing lagi kamu kalau ditanya ini bentuk kalimat apa kalau dia pakai does atau do atau don doesn't itu sudah pasti kalimat simple present ya the salesman doesn't sell to cause salesman pak salesman pak sales tidak menjual dua mobil nah kalau kita obat jadi simple pas gimana the salesman didn't masukkan si didn't ini date note nya sell ini best form nya atau verb 1 nya kita masukkan to cause komplementnya yesterday bentuk waktunya bentuk lampu bentuk lampu bentuk waktu lampaunya adalah yesterday atau kemarin seperti itu ya oke kita lanjut ke contoh yang kedua simple presentnya i don't go to the supermarket she doesn't go to the supermarket jadi kalau di simple present dia terikat dengan subjeknya jadi kalau subjeknya i dia pakai don't kalau she dia pakai doesn't go to the supermarket ini dia corot ya sama she doesn't go to the supermarket nah kalau di simple present kalau kamu sudah pakai does meskipun subjeknya adalah she di kata kerjanya kamu tidak tidak boleh lagi menambahkan S kayak ibu tadi itu salah ya S atau OS jadi dia tetap pakai verb 1 karena S nya sudah ditaruh disini nih di does nya ya she doesn't go to the supermarket nah kalau kita ubah jadi simple past gimana bu jadinya seperti ini I didn't don't nya menjadi didn't go tetap go karena ini adalah verb 1 to the supermarket saya tidak pergi ke supermarket kemudian kalau kita pakai she tetap saja tidak berubah rumusnya berbeda dengan simple present ini jadi she dia tetap didn't go to the supermarket gitu ya oke kita masuk ke bentuk yang terakhir yaitu interrogative form atau kalimat tanya kalimat tanya nah rumusnya adalah did nah khusus untuk interrogative form ini agak tricky atau agak belibet gitu ya jadi kalian harus benar-benar mengikuti penjelasan saya dengan baik jadi khusus untuk interrogative karena dia kalimat yang special jadi dia did nya itu ada di depan ini did nya di depan setelah did baru kita masukkan subject baru kita masukkan verb 1 lagi-lagi kita pakai verb 1 jadi yang pakai verb 2 itu hanya kalimat positif saja untuk kalimat kalimat negatif dan kalimat tanya itu tidak pakai verb 2 tapi pakai verb 1 akan tetapi kita punya tambahan yaitu did not dan did did subject ditambah best form ditambah complement atau object dan jangan lupa karena ini kalimat tanya maka dia harus pakai tanda tanya kecuali kalau ibu kasih nanti quiznya nanti kan ada quiz ya ada quiz ibu minta ubah dari bentuk negatif misalkan menjadi bentuk kalimat tanya karena agak sulit membuat range kunci jawaban menggunakan tanda baca jadi tidak usah ditulis tanda tanya khusus untuk quiz yang nanti ibu kasih tapi berhubung kalau ditulisan biasa selain quiz yang ibu kasih nanti kamu harus tetap pakai tanda bacanya dengan benar oke kita masuk ke penjelasannya rumusnya adalah did ditambah subject ditambah best form atau verb 1 ditambah complement dan tanda tanya atau question mark question mark oke nah rumus di sama nih rumus di atas berlaku untuk semua subject iu with the his it budi dan cat dan regular maupun irregular verb jadi dia berlaku untuk semua subject did ini kemudian verb atau kata kerja pada bentuk kalimat ini tidak terikat dengan subjectnya ya tidak ada subject for agreement seperti si simple present ya oke kita lihat contohnya did kita masukkan michelle kemudian best formnya atau verb satunya get up 7 o'clock compliment dan jangan lupa tanda tanya apakah artinya nih ya apakah michelle bangun jam 7 pada senin lalu gitu ya kemudian yang kedua ada did kemudian you subjectnya you best formnya live tinggal verb satunya tinggal kemudian in new york 2 years ago complementnya new york 2 years ago apakah kamu tinggal di new york 2 tahun yang lalu kemudian yang terakhir did my brother buy a new apartment last year apakah kakakku membeli apartemen baru tahun lalu ya nah ini contohnya lagi kalau simple presentnya does the salesman sell 2 cost apakah salesmannya menjual 2 mobil ya ingat ya does itu salah satu ciri simple present nah kalau diubah menjadi simple past dia pakai did dasnya jadi did did the salesman sell sellnya tetap ya karena dia pakai verb 1 to cause yesterday kemudian simple kalau simple ini lagi ada contohnya ya simple present lihat bedanya kalau simple present misalkan subjectnya adalah you maka dia pakai do kalau subjectnya she dia pakai does nah baru kemudian dimasukkan ini salah lagi kemudian dimasukkan kata kerja bentuk pertamanya go to the supermarket nah untuk simple past itu tidak seperti itu dia tetap pakai did mau subjectnya apa aja dia pakai did did you go to the supermarket apakah kamu pergi ke supermarket gitu juga dengan she did she go to the supermarket gitu ya oke saya rasa itu saja penjelasan saya untuk materi kali ini setelah ini setelah ini akan ada kuis silahkan kerjakan kuisnya dengan teliti ya tulis dengan huruf kapital ya nak ya huruf besar karena kalau kalian tidak tulis pakai huruf besar nanti jawaban kalian salah semua dan tidak perlu pakai tanda baca ya jadi kamu boleh nyingkat didn't didn't gini tidak perlu pakai tanda baca gitu juga dengan kalimat tanyanya tidak usah dikasih tanda tanya ya oke untuk kali ini saja i think that's all see you next meeting you can find me at google classroom and whatsapp group kalau ada yang mau ditanyakan thank you for watching see you in the next video bye